Pengembangan Bandara Dewa Daru di Jepara, Jawa Tengah ditargetkan rampung pada tahun 2021. Perbaikan bandara ini diharapkan membuka akses dan meningkatkan pariwisata Pulau Karimun Jawa. Pulau Karimun Jawa menjadi salah satu daerah potensi wisata yang tengah dikembangkan pemerintah. Untuk mendukung program ini, Kementerian Perhubungan memperbaiki aksesibilitas wilayah tersebut dengan mengembangkan Bandara Dewa Daru. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kunjungannya mengatakan saat ini sudah banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang berkunjung ke Karimun Jawa. Namun penerbangan ke area ini hanya ada tiga kali seminggu, yakni pada Senin, Jumat, dan Minggu. Pihaknya pun melakukan pengembangan bandara dengan menambah panjang landasan pacu dan perbaikan terminal demi kenyamanan penumpang. Ia menambahkan, usai diperbaiki, selain menambah rute penerbangan, pihaknya juga akan menggandeng investor untuk membangun perekonomian masyarakat sekitar. Karimun Jawa yang hanya berjarak 40 mile dari Semarang, ini sangat menarik untuk menjadi alternatif wisata. Nah dari pantauan kita, selain Bandara Udara, disini ada juga kapal-kapal ya, Pelni, ASDP, Ekspres, dan sebagainya, Bahari. Dan jumlah penumpang yang bergerak dari Semarang ke sini juga cukup banyak, bisa sampai seribu orang satu hari menunjukkan bahwa Karimun Jawa sebenarnya diminati. Jadi kita akan improvement juga berkaitan dengan angkutan darah.